Shalom, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelaipun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hari ini Yesus dalam Injil Lukas bab 21 ayat 12-19, mengingatkan kita sebagai umat Kristiani untuk waspada dan siap sedia, apabila tiba saatnya kita mengalami, hambatan, iman. Hambatan, iman itu pasti akan selalu ada, dan tetap akan ada usaha-usaha untuk memasukkan kita sebagai orang beriman. Tantangan dan rintangan masih mungkin kita hadapi. Namun apabila hal itu datang dari lingkungan terdekat, keluarga misalnya, pasti akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi lebih besar. Tidak jarang perjuangan beriman justru kandas, ketika menghadapinya. Iman menjadi iman keluarga, bukan iman pribadi, yang pada dasarnya adalah perjumpaan pribadi dengan yang ilahi. Sejak awal Yesus sudah mengingatkan kita, bagaimana kita menghadapinya, sepenuhnya tergantung dari keputusan kita. Akankah kita akan tetap bertahan, juga tergantung bagaimana diri kita. Satu hal yang sangat pasti adalah jika kita tetap bertahan, Yesus memberi jaminan bahwa tak sehelai pun dari rambut kita akan hilang. Artinya 100% Yesus memberi janji dan jaminan keselamatan itu. Syaratnya adalah tetap bertahan. Bertahan berarti mau belajar beriman terus-menerus. Kemampuan bertahan tidak terbentuk sekali jadi. Waktulah yang akan menguji bagaimana kualitas kebertahanan yang kita miliki. Gelombang hiduplah yang akan menjadi medan perjuangan kita. Kualitas kita semakin diuji dengan itu. Seorang nakoda yang handal pasti sudah mampu melewati ribuan gelombang dahsyat di udara laut. Tanpa itu, ia tidak mampu menjadi nakoda yang handal. Mari belajar dari hal-hal sederhana dalam hidup kita. Hal-hal sederhana itu kita lihat dan kita hayati dalam kerangka hidup kita sebagai orang beriman. Semoga dengan demikian, kita selalu mampu untuk belajar beriman terus-menerus. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan. Sertailah kami agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, karena kami sebagai muridmu. Semoga dengan demikian, hidup kami semakin memancarkan hidupmu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih.